Halo, Anda masih di Take Use. Istilah unicorn langsung ramai menjadi perbincangan setelah topik ini terlontar pada debat capres kedua yang dikelar pada minggu lalu. Apa sih sesungguhnya arti unicorn dalam dunia teknologi? Berikut penjelasannya untuk Anda. Apakah unicorn itu nyata? Bukan unicorn ini yang dimaksud. Dalam dunia teknologi, istilah ini terkait perusahaan rintisan atau startup seperti Uber dan Airbnb yang telah mencapai valuasi atau nilai bisnis lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun rupiah. Lantas, mengapa hewan mitologi dengan rupa kuda bertanduk satu ini dikaitkan dengan bisnis teknologi? Istilah ini dipopularkan pertama kali oleh A.Lin Lee pada 2013. Pemodal Ventura dari Cowboy Ventures ini menulis di laman berita teknologi TechCrunch berjudul Welcome to the Unicorn Club, Learning from Billion Dollar Startups. Sliber pendapat, unicorn itu tidak nyata. Sedangkan valuasi perusahaan itu nyata karena dihitung berdasarkan angka. Pada dasarnya, valuasi perusahaan dihitung berdasar aset dan pendapatan karena para Ventura Capital atau perusahaan Ventura sebagai pemodal berupaya meningkatkan hasil investasi dari kepemilikan beberapa startup. Lee pun menganggap istilah unicorn mampu menggambarkan obsesi magis para startup yang berburu valuasi hingga miliaran dolar Amerika. Di Indonesia, empat startup yang dianggap unicorn yakni Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Lembaga riset CB Insight menulis pada Januari 2019 sudah ada 300 unicorn di seluruh dunia. Ada pula tingkatan DKCorn yang memiliki valuasi 10 miliar USD dan Heptacorn dengan valuasi 100 miliar USD. Terima kasih telah menonton!